Diduga karena sopir mengantuk, sebuah mobil patroli milik Polres Sumeneb Senin pagi menabrak pohon asam di pinggir jalan. Akibat tabrakan itu, mobil rusak parah di bagian depan. Sementara korban dilarikan ke rumah sakit karena tidak sadarkan diri. Inilah video amatir milik warga. Sesaat sebuah mobil patroli Polres Sumeneb berpenumpang dua orang menabrak pohon asam di sisi kanan jalan desa Pakandangan Sangra, kecamatan Bluto, kilometer 18 Sumeneb. Kerasnya benturan membuat badan mobil bagian depan sebelah kanan ringsek dan posisi mobil melintang di tengah jalan. Satu korban, Zainuddin yang sekaligus sopir berada di luar mobil tergeletak tak sadarkan diri. Sementara korban lainnya, kanit patroli lantas Polres Sumeneb, Ibtur Rizal, juga pingsan di dalam mobil. Warga yang mendatangi lokasi pun langsung mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit umum daerah Muhammad Anwar Sumeneb. Untuk mencegah kemacetan akibat posisi mobil, warga beramai-ramai mengangkat boni mobil ke pinggir jalan. Dari data Humas Polres Sumeneb, sebelum kejadian mobil tersebut melakukan patroli rutin di daerah Parenduan, kecamatan Peragaan. Penyebab kecelakaan sendiri diduga akibat sopir kelelahan dan mengantuk. Ahmad Rahman, Sumeneb